Terima kasih telah menonton! Begitu apik antara Boas dan juga Rahmat Pociripai Memasuki jantung atau juga membelah jantung pertahanan dari Semen Padang Kita lihat dikepung oleh dua pemain namun masih bisa melewatinya Dan langsung menyasar ke sudut kiri pertahanan ataupun juga gawang Samsidar Kita lihat jadi kesalahpahaman tadi antara David Pak B tadi Dan Henki Ardiles Dan Henki Ardiles dalam mengantisipasi akselerasi dari Boas Salosa Ya sedikit saja sebetulnya Bagaimana barusan Aris atas si Jepang Menggantikan peran Robertino Pugliara yang begitu Beluang kali ini Sebuah gol Boas Salosa Selalu menjadi momo bagi Persija Jakarta Sebuah peluang yang dihancurkan Menjadi sebuah gol merubah kedudukan menjadi 0-1 Persibura Jepang unggul atas Persija Jakarta Ya baik sekali kerjasama dari pemain-pemain Persibura Kita lihat mereka memainkan ball position dan kita lihat Pada saat bersamaan Boas berlari ke tempat kosong dan trupas bola dari David Darokal Sangat-sangat bersih kita lihat Tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh di dalam kotak penanti dan goal tercipta Luar biasa Sangat bagus senangannya Ya Ini yang membuat Tridente Persibura ini sangat ditakuti Dan kita lihat bagaimana kerjasama mereka Dan sebelumnya saya katakan Persibura selalu menyerang dengan peluang terbesar Artinya mereka tidak mau melakukan spekulasi Boas Salosa Dan kita lihat Inilah dia Kelas dari Boas Salosa Top skor sementara Indonesia Super League Dengan sebuah sentuhan Melop bola merubah kedudukan menjadi 0-1 Persibura Jakarta Unggul atas Riwi JFC Dalam laga lagi malam hari ini Dan sebuah persembahan khas laki dari Boas Salosa Ya luar biasa kita lihat sebuah tendangan kejut Boleh saya katakan demikian Karena tidak disangka-sangka Dalam situasi yang tidak biasa kita lihat Dari jarak mungkin 20 meter ataupun 25 meter Boas melengkungkan bola ke tiang jauh Inilah tipikal Boas Mengapa Persibura terkadang disebut sebagai one man team Karena disana ada seorang Boas yang membuat pertandingan menjadi berbeda Luar biasa tendangan dengan kekuatan kaki terbaiknya Boas Mampu menaklukkan Bahkan 3 sehingga 4 pemain Sriwijaya yang coba melakukan kepungan tadi Membuat seisi stadion glora Habis Buasa Losa Beto Gonçalves Lagi-lagi Buasa Losa kali ini Buasa Losa dan go Setelah 33 menit menekan habis-habisan Persibah Balikpapan Juara pertahan Indonesia Super League Persibah Jayapura Unggul 1-0 atas Persibah Balikpapan Di stadion Mandala Jayapura sore hari ini Ya kita lihat bagaimana kemampuan Kecepatan dan syuting yang sangat keras Menyusur tanah dari seorang Boas Losa Memberikan bukti Bola Boas Losa berlepangan striker yang sangat berbahaya Bagi Persibah Jayapura Dan kita lihat bagaimana kerjasama yang begitu baik Antara Beto dan juga Boas Memberikan bola kepada Boas Dan langsung PAM Kaki kiri yang begitu keras Masuk Di kantor sebelah kiri Dari Gawang Imadi Wirawan Satu hadiah goal Bagi Imadi Wirawan yang merayakan ulang tahun daripada hari ini Rendra Dari seorang Boas Losa Sebagai sesama pemain tim nasional Hadiah yang Di serangan balik Yang luar biasa Dari menjadi gol Nenggono Kau berkencari Fak Dalam Berbahaya Persibah Kau akan serai Christian Waromai Syuting dan goal Buas Salosa Buas Salosa Buas Salosa Membuat goal Bagi Persibah Persibah Dan dia berlari ke arah supporter Seperti yang datang Yang datang Dan Bung Sutan Inilah pelatih Wajah Rahmat Zarmawan Bagaimana komentar Anda Atas goal Boas ini Ini suatu Kerja yang luar biasa Bung Alivia disini Bagaimana Christian Waromai Muncul Sebetulnya dia melakukan tendangan Tapi kena bola ini Apa Dan yang Sangat Sangat Saya Angkat topi kepada Boas disini Tanpa kontrol Bola itu dari Reflektik Membentur Bapak pemain Belakang Persija Dan dia luar biasa Bisa menendang Sempurna Bung Alivia Saya Angkat topi Dengan apa Ini kita di Lenglono Kuncunya Christian Waromai Ini dia melakukan tendangan langsung Dan reflektik disini Boas tanpa Luar biasa Kita lihat Christian David Huron Dami Dari para pemain Dari Prisipro Jepura Dan Imanu Wanggai Berikan bola kepada David Lali Umpan ke dalam Kotak penalti Dan sebuah Sudulah dari Boas Selosa Inilah dia yang kita bicarakan Apa yang terjadi Apabila Membiarkan Mutiara-Mutiara Hitam Mengaca-ngaca Pertahanannya Saya pikir Ini sebuah gol yang Harus kita akui Lahir lewat sebuah skema Yang sangat-sangat dingin Sangat-sangat Kolegial juga Dan Saya Memberikan Acungan Jempol Untuk pergerakan Dari David Huron Manu Wanggai David Lali Kemudian yang diberi Umpan oleh dia Dan Lali Memberikan satu bola Cop Dan Ini dia Sudulan Boas Ya Praktis Ada kesempatan lagi Lagi-lagi Untuk bisa menjantau Sebelah-belah Yang persis Ke pojok Sebelah kanan Yang jauh Pandar Gapitali Yang sangat menjidikan Dan terlihat Nanya seorang Selamat Riyadi Atau Mnaswa Tadi yang coba Musum bayang-bayang Tidak ada Di sana Main-main Di Deket besar Dari DFC Ya Masih Titus Bona Yang kita lihat Masuk dan beda Kota Penalti Kepada Boas Salosa Sebuah mati Cukup baik Dan kita lihat Sebuah peluang Inilah dia Kita saksikan Permainan dari Persipura Jayapura Dan Titus Bonae Berhasil Membuat gol Di setel Di setel Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Dan mencetak Gol yang keempat Musim ini Sebuah gol Yang cukup baik Tentunya Berawal dari Kelemahan Atau kesalahan Dari para pemain Belakang Persija Jakarta Dan Boas Salosa Melihat Titus Bonae Berada di posisi Yang Tidak terperangkap Oleh Offside Dan Dengan Baik Melesakkan Bola Di gawang Jauh Pojok atas Tentunya Sebuah tekanan Berarti Bari kubu Tuan rumah Persija Jakarta Yang berusaha Memenangkan pertandingan Kita dapat Sebuah Miskomunikasi Dari barisan Pertahanan Persija Jakarta Dimanfaatkan Dengan baik Oleh Titus Bonae Dan berupa Kendurikan 0-1 Prisipura Jayapura Gol Atas Tuan rumah Persija Sampai Sampai Bagaimana Basta Sampai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati